Kambung Omega Omega Sikap Hmm Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnur Tomo, kali ini Gue mau ke daerah Bintaro Gue mau cobain satu Bubur ayam Ini lumayan legendaris Di daerah Bintaro, udah cukup lama Satu bubur ayamnya ini Dan gue udah Sering cobain untuk bubur ayamnya Kali ini mau gue Bikin liputannya nih Buat kalian nih Nah, sebelum sampai di tempatnya Buat kalian yang suka Untuk video ini, bisa di like untuk videonya Dan buat kalian yang belum subscribe Untuk channel ini Ayo dong di subscribe dulu untuk channelnya Supaya gue tambah semangat lagi untuk upload-upload Video baru, dan supaya channel ini bisa tambah Berkembang lagi Dalam seminggu itu, gue akan upload itu Tiga kali, setiap hari Selasa Kamis dan hari Sabtu Jam 5 sore, makanya aktifin loncengnya Supaya kalau gue upload video baru Kalian langsung dapat notifikasinya Kalau yang punya rekomendasi untuk makanan enak, unik dan menarik Khususnya kaki lima Bisa tulis aja di kolom komen Siapa tau, nanti gue bisa datangin ke tempat yang kalian rekomendasikan Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Wisnu Utomo 11 Oke Nanti kita lanjut lagi videonya Kalau gue udah sampai di tempatnya Ini gue udah di daerah Bintaro Tepatnya di depannya gedumbang miyaga Ini gedumbang miyaga nih Bintaro nih Nah gue mau cobain ini nih Bubur ayam monas Nah ini gue udah sering nyobain sebenernya nih Tapi kali ini gue bikin videonya nih Sekarang kita ke dalam aja Kita cobain buburnya Halo Mbak Boleh nanya-nanya sedikit Saya dengan Wisnu Ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Siti Mbak Siti Ini bubur ayam monas udah berapa tahun? Udah lama banget Kira-kira berapa tahun ya Dari tahun 90an Pak 90an? Iya, udah di Bintaro Saya kan udah sering udah pernah saya cobain nih Oh gitu Saya coba bikin videonya Kalau dulu kan sering banget pindah-pindah nih ya? Iya betul Pak Terakhir sekitar tahun 2010 Lu di depan bukan? Di Bintaro bukan? Di Bintaro bukan? Terakhir itu Si Mbiniaga pernah Samping si Mbiniaga Golok Belum jadi ya? Iya Depan Lothemars juga pernah Iya awalnya depan Lothemars itu Pindah-pindah Rosana Terima pindah-pindah ya? Iya betul Pak Ini untuk bubure sendiri seporsinya berapa? Seporsi 18 ribu Pak Oh 18 ribu? Iya betul 18 ribu Kalau untuk sate-sateannya? Untuk sate-sateannya 3 ribu 3 ribu semua Pak Dari arti yang telah usus telur buyu Itu semuanya 3 ribu Oh sama ya 3 ribu ya Itu udah pake telur juga ya? Kalau untuk pake telur harganya beda Pak 23 ribu Oh kalau pake telur 23 ribu Kalau biasa doang 18 ribu ya? Buka dari jam berapa? Eh buka dari jam 6 sudah ready Pak Udah siap Sampai? Udah mulai pesanan sampai jam 11 Jam 11 siang ya? 12 ya Kalau untuk habis duluan kita bisa lebih pagi Daripada jam 11 itu gitu Oh oke Sehari bisa berapa liter? Untuk hari biasa kita bawa 3 panci 3 panci ini berapa liternya? Aduh, untuk 1 liter aja kita gak pake literan Pak Pake apa ya? Pake gayung gitu Oh gak tau ini masuk kapasitasnya berapa liter ya? Oh iya sudah tau ya Jadi 3 gini ya? Iya, 3 panci Nah kayak sekarang nih? Lagi kayak gini lagi PPKM gini? Ini kita ngandelin go-food Pak Karena kan gak boleh makan di tempat Jadi kita ngandelin go-food sama take-away only Oh gitu? Iya Tapi apa namanya? Bungunya berkurang? Untuk omset ya otomatis berkurang Karena kan pengeluaran berkurang Karena kan banyak yang dikuntus Banyak plastik-plastiknya Oke, ini boleh deh Kayak satu pake telur ya? Iya, baik Pak Satu pake telur ya Jangan pake kacang? Iya Giebu buri tuh gak pake kaldu lagi ya? Enggak Pak Bukan disitu ya? Iya Kuah buri, kuah yang Telurnya tuh telur ayam kabung atau? Telur ayam kabung Omega Omega Oke Kita serap kayak ampulanya Iya, ampulanya Ini apa ya? Oh, jantung Oh, jantungnya satu Amplanya dua Amplanya dua Amplanya dua Amplanya 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 Oke, ini dia untuk buburnya Bubur ayam monas Nah, ini dia untuk porsinya Gak terlalu yang banyak banget ya Nah, dia untuk tipikal buburnya itu Lebih ke encer Tuh Gak yang kental banget Tuh Aduh, ini udah Ini masuk bubur favorit gue nih Di daerah Bintaro nih Sebelum kita cobain Kita berdoa dulu Amin Ini kita aduk dulu Ini Ini buburnya gue pakein telur ya Jadi ada kuning-kuning gitu tuh Kalau keliatan Satenya gue singkirin dulu deh Kita aduk Langsung aja kita sikat nih Emang gak ada Perbedaannya deh Masih tetap sama kayak yang dulu Karena gue dulu Gue udah sering cobain buburnya nih Sikat lagi Wah Mantep banget Untuk si buburnya sendiri Selain encer Terus gurih Jadi dia gak dipakein kaldu lagi Seperti bubur-bubur lainnya Jadi kaldu-buburnya itu udah ada di buburnya Jadi buburnya aja itu udah langsung gurih Sikat lagi Taruhin sate Ini untuk satenya Gue pilih ada dua macem Sate jantung sama ampla Ini yang kita cobain untuk yang jantungnya nih Ini yang kita cobain untuk yang jantungnya nih Ini rekomend banget sih Untuk buburnya ini Dan untuk si satenya sendiri itu Itu seperti udah dibumbuin ya Jadi udah kayak Udah dibumbuin dulu Dan Bumbunya itu sendiri Berasa di satenya Kita sikat lagi buburnya Pakain sate amplanya Untuk harganya sendiri Dia memang rada sedikit lebih mahal Dibandingkan bubur-bubur yang lain ya Bubur-bubur pada umumnya Ini seporsinya 18 ribu Kalau pakai telur itu 23 ribu Tapi untuk rasanya itu Wah mantep banget deh Ya gitu Untuk pilihan sate-sateannya juga banyak Ya biasa sih Amplak Khusus Jantung Perpuyuh Bukin lamba mantep Sikat Sekarang Gue mau ngabisin dulu Untuk buburnya ini Nanti kita lanjut lagi Untuk videonya Sikat Sikat Mantap Oke gue udah selesai Untuk nyobain bubur ayam monas ini Ini rekomen banget Buat kalian cobain Ini daerahnya di Daerah Bintaro Nanti untuk alamat dan Mapnya akan gue taruh Di kolom deskripsi Kalian tinggal klik aja Link yang ada di kolom deskripsi Sampai disini aja Untuk video kali ini Buat kalian yang suka Untuk video ini Bisa di like Untuk videonya Dan buat kalian yang belum subscribe Untuk channel ini Ayo dong subscribe dulu Untuk channelnya Supaya gue tambah semangat lagi Untuk upload-upload video baru Dan supaya channel ini Bisa tambah berkembang lagi Nah dalam seminggu itu Gue akan upload itu 3 kali Setiap hari Selasa Kamis dan hari Sabtu Jam 5 sore Jadi tungguin aja Untuk video-video gue Makanya Tifin loncengnya Supaya kalau gue upload video baru Kalian langsung Dapet notifikasinya Kalau kalian punya Rekomendasi untuk Makanan enak Unik dan menarik Khususnya kaki lima Kalian bisa tulis aja Di kolom komen Siapa tau Gue bisa datangin Ketempat yang kalian Rekomendasikan Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram gue Di wisnoutoma11 Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax